Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Ana di channel dunia Ana Hari ini aku akan biasa sharing tutorial Bagaimana cara menggunakan Alipay Alipay ini adalah aplikasi pembayaran Bukan cuma aplikasi pembayaran Kita juga bisa beli pulsa Bisa pembayaran untuk transportasi Jadi kita tidak perlu lagi bawa yang namanya Octopaskart Atau Patadong Pertama-tama kita tentunya harus mendownload Aplikasi Alipay di Playstore Nah karena aku sudah mendownload Jadi kita langsung saja disini Nah ini tampilannya Begini ya Alipay Alipay ini sama aja TNG ya Popupnya bisa di 7-11 Atau OK Oke ya Ci OK Store Nah disini ada tampilannya Build by Mendan Dan Alipay ini juga bisa transfer ke P Transfer P2P Apa Bank account Jadi bisa transfer ke TNG Bisa Bisa transfer ke bank e-wallet di Hong Kong Oke kita langsung saja Setelah di download Tampilannya itu kita sudah bisa menjadi Kalau TNG kan kita harus verifikasi ID kita Tapi di Alipay ini enggak Jadi kita udah bisa top up Udah bisa transfer Tapi ada limitnya Nah sekarang aku masih berada di limit Unvary feed Jadi ini ada maksimum transfernya Cuma 5.000 dolar Dan top upnya cuman 5.000 dolar Dan balance nya cuman 100.000 dolar Dan maksimal transaksinya cuman 100.000 dolar Nah kalau mau limitnya yang lebih besar Jadi kita harus upgrade ke anggotaan Menjadi intermediate Ini Kita klik next Nah sekarang Kita klik ke nationality kita Kita Indonesia ya Nah ini dia Indonesia Dokumen Tipe dokumennya itu Kalau aku kan new Hong Kong ID card Jadi klik new Hong Kong ID card Karena saya sudah diperbarui Nah sekarang yang diperlukan Hanyalah KTP Klik yang biru Nah begini ya Chinese name Tidak usah ya Karena kita tidak punya Chinese name Death of birth Kita cocokkan Oke Jadi kita Sex female Karena perempuan Jadi female And now Klik submit verification Nah gini Oke Nah ini sudah Success submission Verification Verification in progress Jadi kita nunggu 1-3 hari Untuk upgrade Upgrade ke anggotaan Oke confirm Nah sekarang Gimana caranya Untuk top up Nih Top up ini kan Ada bacaan top up Nih Top up Nanti Kita mau top up Apa 7-11 Atau Oke Oke Store Jadi kita klik disini Kalau aku 7-11 Tadi Nah ini 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 kita tunjukkan ke 7-11 Kayak Top up TNG aja ya Oke Itu top up Ini Ui Isigo Isigo ini Isigo ini Untuk pengganti Octopus ya Jadi kita gak perlu ribet-ribet Bawa-bawa Octopus Ke MTR Ataupun Siupa Ataupun Bus Kalau ada saldonya Kita Kita Tunjukin QR Barcode Ini aja Kita Tut gitu ya Barcode ini aja Jadi Simple So Next Remittance Remittance itu Dia Transfer Ke Antar negara Tapi Sayangnya Di Alipay ini Gak bisa Transfer ke Indonesia Hanya bisa Transfer ke Filipin Filipin Jadi It's okay lah Kita Masih punya TNG Untuk Menteran Transfernya Oke Nah ini Ada yang menarik Dari Alipay ini Dia Kita bisa Booking hotel Dari Alipay ini Dengan Klik Global Service Dan Klik Trip.com Nah Disini Disini Kita Kita Mau Booking Tiket Pesawat Bisa Mau Booking hotel Bisa Ya Jadi Disini Kita Klik Hotel Nah Nah Begini caranya Kita bisa Cari hotel Yang murah Sampai Yang mahal So Kita Coba Disini Dan aku Setiap Booking hotel Juga Disini Ya Karena Kalau Mau Tau Itunya Silahkan Klik Alipay ini Juga Bisa Beli Pulsa Smart Tune Rekanan Juga China Mobile Rekanan Juga Dan Tri Bisa Pembayaran Ya Nih Aku Contohkan Saja Disini Kan Nomor Kitu Rekanan Ini Smart Tune Ada Ini Tri Juga Ada Dan China Mobile Rekanan China Mobile Nah Ini Cara Membeli Pulsa Ya Jadi Kalau Mau Beli Pulsa Itu Kita Klik Repair Card Dan Sekarang Diminta Nomor HP Kita 67 37 9 2 6 7 Nah Disini Banyak Pilihan Top Up Itunya Ya Ada yang 50 Dollar 200 Dollar 100 Dollar 300 Dollar 500 Dollar Dan 800 Sampai 1000 Pun Ada Nah Aku Ini 50 Dollar Nah Next Nah Sekarang Kita Cek Dulu Ya Nomornya Nomor Kita Jangan Sampai Nomor Orang Lain 67 37 92 67 China Mobile Yes Oke Refill Now Klik Refill Now Oke Klik Pay Now Kita Isi Itu Nah Sekarang Sudah Pulsanya Sudah Masuk Nah Ini dia Pulsanya Sudah Masuk Nah Gampang kan Guys Cara Itu Apa Transaksi Dengan Alipay Ini Memudahkan Kita Untuk Bertransaksi Apapun Ya Disini Juga Kita Bisa Shopping Dengan Alipay Itu Biasanya Semua Store Itu Sekarang Sudah Bisa Transaksi Dengan Alipay Dan Juga Banyak Diskon Diskonnya Ya Kalau Pakai Alipay Tergantung Seberapa Diskonnya Tergantung Shop Tergantung Itunya Market Kalau Teman Kita Punya Aplikasi Alipay Nanti Disini Ada Kontaknya Nama Dia Karena Aku Tidak Ada Teman Alipay Jadi Tidak Kita Bisa Belanja Food And Shopping Jadi Gampang Menggunakan Transaksi Alipay Itu Mudah Top Up Mudah Jadi Kita Bisa Belanja Sepuas Dengan Alipay Hongkong Nah guys Setelah Tutorialnya Tutorial Alipay Oke Sekian dulu Video Untuk video Kali ini Dan Terima kasih Sudah menonton Dan juga Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Sampai jumpa Di next video Bye Bye Thank you Terima kasih Sarane Sampai jumpa